Warta Radio Kota Santri Rawat harus memiliki kompetensi mempuni di tengah pandemi. Mitra Radio Kota Santri sebanyak 18 orang lulusan program studi sarjana keperawatan NERS Universitas Pekalongan, Angkatan ke-8 tahun 2020 mengikuti angkat sumpah profesi NERS di Aula Gedung C kampus setempat. Jalan Sriwijaya Kota Pekalongan, Rabu 21 Oktober dengan protokol kesehatan lengkap. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Pekalongan Dr. Suryani SHM Um yang diwakili oleh Dr. Halimah, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Pekalongan menyampaikan, profesi NERS saat ini masih menjadi primadona sebagai salah satu garda terdepan penanganan corona di berbagai penjuru dunia. Demikian juga di dalam negeri. Untuk itu, sivitas akademika Universitas Pekalongan merasa perlu untuk membekali segenap lulusannya agar mampu menjalani profesinya dengan profesional. Selain telah mengikuti uji kompetensi keperawatan NERS, lulusan Prodi Keperawatan NERS Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan, sebagian besar telah terserap di dunia kerja di rumah sakit pemerintah atau swasta. Pada kesempatan tersebut, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Direktur RSUD Bendan, Direktur RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, dan Dewan Pimpinan PPNI Jawa Tengah yang diwakili M. Projo Angkoso Selaku, Ketua DPD PPNI Kota Pekalongan yang mengangkat sumpah profesi. Untuk perawat yang terkonfirmasi maupun suspek dan sebagainya, kita info update-nya pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Jadi kita PPNI itu mempunyai tim Satgas Penanganan COVID-19. Saya laporkan atau saya informasikan perawat yang terkonfirmasi. Kemudian 188 suspek, kemudian 639 kontak erat, dan 68 provetil, kemudian 1.630 pedas sembuh, dan 100 perawat yang tubuh. Jadi itu informasinya. Timbuannya gimana Pak dengan hari itu? Timbuannya untuk teman-teman profesi perawat, Mari kita tetap semangat, tetap berjuang di dalam pandemi yang sulit ini, kemudian tetap mematuhi, tetap berkesehatan, tetap berkesehatan. Projo menambahkan data dari tim Satgas Penanganan COVID-19, Dewan Pengurus Pusat PPNI. Ada sebanyak 2.479 tenaga perawat yang terkonfirmasi COVID-19. Dengan rincian 188 suspek, 639 kontak erat, 68 probabel, 1.633 sembuh, dan 100 orang meninggal dunia. Ditambahkan perawat harus memiliki kompetensi tambahan, terlebih saat harus bertugas di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Seperti yang diunggapkan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Dr. Andes Imam Purnomo, melalui Kaprodi Eskep Nurse, Universitas Pekalongan, Isrofa. Selain nanti yang sudah disampaikan ya oleh wakil dari DP, DPW, PPNI, dan juga wakil rektor satu, juga menjadi bekal ya kepada mahasiswa, penawin yang bisa ini sangat cukup banyak. Selain itu juga kompetensi yang diberikan tentunya mengesuaikan isu-isu terbaru juga yang ada saat ini ya, saat ini kan COVID-19 tentunya kompetensi yang kita bakal di dalam mahasiswa juga harus menyesuaikan di situ, juga menyesuaikan kebijakan yang ada dari pemerintah ya, maupun pemerintah Indonesia, maupun Pekalongan, juga kurikulum dari AIMI yang sesuai dengan kondisi saat ini juga bisa menyesuaikan. Di mana kalau kurikulum, dulu memang pembelajaran di profesi itu full di klinik ya, tapi mengingat pandemi ini mungkin kita pakai blender-leveling ya, kita match method antara luring dan daring, tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian Miftahuddin Teddy, Radio Kota Santri, Kabupaten Pekalongan, mengabarkan. Nantikan Warta Radio Kota Santri hanya di 96,4 FM.